P.J. Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, terus memperlihatkan komitmennya terhadap program prioritas pembangunan di Kota Malang. Rabu 13 November 2024, Iwan menyurve ke sejumlah lokasi termasuk SDN Ketawang Gede, serta beberapa TPS di wilayah Wilis, Sulfat Purwantoro, dan Tombro Tunjung Sekar. Kunjungan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berfokus pada perbaikan fasilitas pendidikan dan pengelolaan sampah di Kota Malang. Iwan menyampaikan, sejak 4 bulan dilantik, ia telah mengidentifikasi sejumlah isu prioritas, termasuk renovasi sekolah rusak dan perbaikan TPS. Selain fasilitas pendidikan, program CSR juga diarahkan untuk membangun TPS yang lebih layak dan tertutup. Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar pada APBD 2025 untuk melanjutkan renovasi sekolah dan TPS yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Selain itu, Iwan berharap peran aktif para pelaku usaha dalam mendukung pembangunan ini melalui CSR. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Nur Rahman Wijaya, mengetekkan, proyek rehabilitasi 6 TPS ini bernilai sekitar Rp2 miliar. Proyek ini mencakup penambahan fasilitas seperti sumur resapan dan sistem penampungan limbah cair. Dengan komitmen kuat dari pemerintah kota dan partisipasi pelaku usaha, diharapkan seluruh fasilitas pendidikan dan TPS di Kota Malang akan mencapai kondisi layak pada awal 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.